Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Titus Vijayanto dari TNI Industri Universitas Gajah Mada dalam materi video pembelajaran mata kuliah ergonomika industri. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan usability dan user experience atau UX dari suatu produk dari sudut pandang ergonomi dan human factors. Di video pembelajaran kali, kita akan belajar pertama definisi dari usability itu seperti apa, kemudian bagaimana cara kita melakukan pengukuran atau evaluasi usability dari suatu produk atau sistem, kemudian matriks apa saja yang biasa digunakan sebagai parameter dalam usability dan user experience, dan terakhir adalah bagaimana kita melakukan evaluasi usability dari suatu produk dengan menggunakan peningkatan heuristik. Kita akan mulai dengan beberapa contoh terkait dengan bad or good design dari suatu produk atau sistem. Di gambar pertama, kita lihat ini adalah gambar pintu ATM di sebuah bank. Di pintu ini tertulis bahwa pintu tersebut harus ditarik untuk membukanya. Namun, terlihat tidak ada handle yang bisa digunakan untuk membuka pintu tersebut. Yang jadi masalah adalah terus bagaimana cara membukanya. Nah, ini adalah contoh produk yang bisa dibilang usability-nya buruk dan bisa masuk kategori bad design, karena informasi yang ditampilkan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dari produk tersebut. Contoh kedua adalah gambar penunjuk arah menuju ruangan atau kamar di sebuah hotel. Nah, penunjuk arah ini bisa dikategorikan sebagai bad design. Mengapa? Karena penunjuk arah ini bisa membingungkan bagi penggunanya atau orang yang tinggal di sana. Misal, seseorang yang dia menempati kamar 201, dia akan kebingungan apakah harus mengikuti panah yang mengarah ke arah kanan, atau apakah dia harus mengikuti parah yang mengarah ke kiri. Yang ada di bawah tulisan 201-216. Nah, ini membingungkan bagi penggunanya. Dan produk yang bisa membuat penggunanya merasa kebingungan, ini masuk dalam kategori bad design. Contoh berikutnya adalah USB konektor yang saat ini banyak digunakan sebagai salah satu interface untuk perpindahan data ataupun juga pengisian daya dari handphone. Nah, salah satu masalah yang mungkin muncul ini adalah ketika kita mencolokkan konektor USB ke komputer. Mungkin banyak dari kita yang juga pernah mengalaminya, di mana sulit membedakan hanya dengan melihat ke arah mana USB ini harus dicolokkan, sehingga kita mungkin ada yang salah mencolokkan USB tersebut ke komputer. Di mana ini mungkin akan sulit untuk diidentifikasi, orientasi ketika kita memasukkan USB tersebut ke komputer. Permasalahan yang dialami pengguna dari penggunaan USB ini tentunya bisa menjadikannya sebagai produk dengan desain yang buruk karena membuat user atau pengguna melakukan error atau kesalahan yang berulang-ulang dalam mengumpungkannya atau mencolokkannya ke komputer. Contoh terakhir adalah wash taffle. Ada apa dengan wash taffle ini? Nah, bisa dilihat bahwa wash taffle ini terisi penuh oleh air bekas suci keangan. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengeluarkan air kotor ini dari sana? Apakah harus dicungkit misal dengan menggunakan koin seperti gambar ini? Ternyata bukan. Cara mengeluarkan air ini adalah dengan menekan penutup dari wash taffle yang ada di bawah dengan menggunakan jari terlunjuk. Nah, setelah itu airnya akan keluar dari wash taffle. Sekilas nampak tidak ada masalah, tapi terlunjuk kita jadi kotor lagi. Nah, ini contoh produk dengan desain yang tidak baik atau kurang baik karena harus membuat usernya kesulitan dalam penggunaannya. Dalam hal ini mengeluarkan air dari dalam wash taffle dan juga menimbulkan masalah di waktu berikutnya yaitu tangan atau ternunjuk ini jadi kotor lagi meskipun setelah cuci tangan. Nah, salah satu penyebab dari permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi erat kaitannya dengan yang namanya usability. Di mana usability dari produk yang kurang baik ini akan menimbulkan kesulitan bagi penggunanya dan juga permasalahan di kemudian hari. Nah, sebenarnya apa sih usability itu? Kalau definisi, nah, kalau menurut ISO disini disebutkan bahwa usability itu didefinisikan sebagai sejauh mana suatu sistem atau produk dapat digunakan oleh specific user atau pengguna tertentu untuk mencapai specified goal atau tujuan tertentu dari penggunaan produk tersebut dengan efektif, efisien, dan memberikan kepuasan tertentu dalam specific context of use-nya atau konteks penggunaan produk tersebut. Nah, dari definisi ini, usability-tas ini mencakup dua elemen, yaitu critical element dan critical measurement. Nah, critical element dari usability-tas ini mencakup salah satunya adalah specify user, kemudian specify goal, dan specify context of use-nya. Dan critical measure dari usability, ini adalah effectiveness, kemudian efisiensi, dan satisfaction-nya. Nah, specify user disini maksudnya adalah siapa pengguna dari produk tersebut, kemudian specify goal-nya adalah bagaimana tujuan produk tersebut, ini mewakili tujuan dari user ketika berinteraksi atau menggunakan produk tersebut, dan ketiga adalah specified context of use-nya, di mana produk ini harus dirancang untuk bisa bekerja di tempat user ini akan menggunakan produk tersebut. Untuk critical measurement-nya disini meliputi effectiveness, efficiency, dan satisfaction-nya. Effective disini maksudnya adalah seberapa besar akurasi dan tingkat keberhasilan dari user ketika mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan penggunaan produk tersebut, kemudian efisiensinya, ini berkaitan dengan resource atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan penggunaan produk tersebut, ini salah satunya misalkan kaitan dengan timenya atau waktu penggunaannya. Yang ketiga adalah satisfaction atau kepuasan, yang ini sejauh mana respon fisik, kognisi, dan emosional dari pengguna yang akan dihasilkan dari penggunaan sistem, produk, atau layanan, ini memenuhi kebutuhan dan harapan dari user atau pengguna. Nah, selain definisi dari ISO, di sini ada juga definisi yang dikeluarkan oleh Nielsen, di mana menurut Nielsen, usability ini didefinisikan sebagai salah satu atribut kekualitas yang menilai seberapa mudah user interface ini bisa digunakan oleh pengguna. Nah, kata usability sendiri ini juga mengacu pada metode yang digunakan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan selama proses design. Nah, usability ini memiliki beberapa komponen dan setidaknya menurut Nielsen ini berhubungan dengan enam atribut usability. Yang pertama adalah learnability, efektivenessnya, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction atau kepuasan. Kita akan bahas satu persatu atribut dari usability yang dikenalkan oleh Nielsen. Atribut usability pertama adalah learnability atau kemudahan untuk dipelajari. Sebuah sistem atau produk yang memiliki usability yang baik harus mudah dipelajari, sehingga pengguna dapat segera menyelesaikan beberapa pekerjaan atau tugasnya dengan menggunakan produk atau sistem tersebut. Gambar ini adalah kurva pembelajaran yang menunjukkan bagaimana kemahiran penggunaan suatu produk dari waktu ke waktu. Kurva pembelajaran ini menunjukkan learning curve yang kurang baik atau buruk karena pengguna membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menggunakan produk tersebut dengan tingkat penggunaan atau kemahiran yang wajar. Sistem yang memiliki learnability yang baik biasanya memiliki inklinasi seperti pada kurva yang kedua, di mana pada kurva pembelajaran kedua ini menunjukkan bahwa pengguna ini dapat mencapai tingkat kemahiran penggunaan yang wajar dalam waktu yang lebih singkat. Atribut yang kedua adalah efektiveness. Efektiveness di sini diartikan sebagai sejauh mana suatu produk atau sistem dapat bekerja dengan cara yang diharapkan pengguna dan kemudahan yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ekspektasi dari pengguna. Produk dengan usability yang baik tentunya dapat digunakan sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi dari pengguna ketika menggunakan produk tersebut. Atribut ketiga adalah efisiensi, di mana efisiensi ini menunjukkan seberapa cepat pencapaian tujuan pengguna yang akurat dan lengkap dalam penggunaan produk tersebut. Produk yang memiliki usability baik tentunya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengoperasiannya untuk bisa beroperasi atau digunakan sesuai dengan ekspektasi dari penggunanya. Atribut keempat adalah memorability atau kemudahan untuk diingat. Memorability di sini maksudnya adalah ketika seorang pengguna ini kembali menggunakan sistem atau produk setelah beberapa lama dia tidak harus mempelajari semuanya dari awal sampai dia bisa menggunakan produknya dengan baik seperti ketika penggunaan di awal. Contohnya adalah misal seorang mahasiswa ketika menggunakan sistem formasi akademik untuk pengisian KRS. Nah, sistem formasi ini bisa dikatakan sebagai sistem yang usability-nya cukup baik ketika si mahasiswa ini bisa menggunakan sistem ini bisa mengisi KRS dengan baik tanpa harus belajar dari awal meskipun penggunaan terakhirnya adalah satu semester sebelumnya. Atribut kelima adalah few errors atau kesalahan yang minimal di mana error ini didefinisikan sebagai tindakan apapun yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan ketika menggunakan sebuah produk atau sistem. Biasanya tingkat kesalahan atau error dari sebuah sistem ini diukur dengan menghitung jumlah tindakan error yang dilakukan oleh pengguna saat melakukan beberapa tugas tertentu. Di sini, Nielsen mengkategorikan kesalahan atau error ke dalam dua kategori yakni slip di mana slip ini terjadi ketika pengguna sebenarnya bermaksud melakukan suatu ketindakan namun berakhir dengan melakukan tindakan yang lain secara tidak sengaja. Misalkan seorang pengguna ini ingin mengetikan huruf I tapi yang terpencet adalah huruf O. Nah, ini dihitung sebagai slip. Kategori yang kedua ini adalah mistake di mana ini terjadi ketika sebenarnya user atau pengguna ini sudah mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan tujuan mereka. Namun, tujuan mereka ini tidak sesuai dengan masalah atau tugas saat itu. Nah, langkah tersebut ini tentunya akan menghasilkan kesalahan atau error. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan mistake. Nah, produk yang baik ini tentunya tidak memberikan permasalahan yang berujung pada terjadinya kesalahan atau error yang dilakukan oleh penggunanya. Atribut terakhir dari usability adalah satisfaction atau kepuasan dari user atau pengguna terhadap sebuah produk atau sistem. Nah, kepuasan yang dimaksud sini adalah seberapa besar persepsi, perasaan, dan juga opini dari user terhadap produk atau sistem yang mereka gunakan. Nah, produk yang memiliki kemudahan dalam penggunaan dan usability yang baik tentunya akan memberikan kepuasan tersendiri, baik yang diperoleh melalui questionnaire ataupun juga secara verbal dari hasil interview atau wawancara setelah penggunaan produk atau sistem tersebut. Selain usability, terminologi lain yang dalam berapa tahun ini mulai dikenal masyarakat dan dianggap sebagai salah satu proses desain yang paling penting adalah user experience atau UX. Nah, sebenarnya apa sih UX atau user experience itu sama enggak kira-kira dengan usability. Kalau kita bicara terkait dengan definisi dari UX sendiri, banyak profesional UX yang memiliki di mereka terkait dengan apa yang dimaksud dengan user experience atau UX. Tapi di sini, setidaknya user experience ini menyangkup tiga karakteristik utama. Yaitu pertama, ada user yang terlibat dalam pengujian atau dalam evaluasi. Kedua, pengguna tersebut ini berinteraksi dengan produk, sistem, ataupun apapun melalui suatu interface ataupun antar muka. Pengalaman pengguna atau experience dari pengguna merupakan salah satu point of interest yang sifatnya bisa diobservasi atau diamati dan terukur melalui metrik-metrik usability yang ada. Nah, tanpa adanya pengguna yang melakukan sesuatu atau berinteraksi melalui sebuah interface, maka mungkin yang terukur bukanlah user experience atau usability, tapi hanyalah sekedar attitude ataupun preferensi terhadap sesuatu. Nah, di sini untuk bisa dianggap sebagai user experience, maka harus ada perilaku atau setidaknya perilaku potensial yang dilakukan oleh seorang pengguna ketika dia berinteraksi dengan produk atau sistem. Nah, beberapa orang berusaha mendefinisikan seperti apa sih perbedaan antara istilah usability and user experience. Nah, usability ini biasanya dianggap sebagai kemudahan yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan suatu produk untuk melaksanakan sesuatu menggunakan produk tersebut dengan sukses. Usabilitas ini terukur dengan lima atribut yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu learnability, efisiensi, dan efektiveness, memorability, error prevention, dan juga satisfaction atau kepuasan. Sedangkan di sini, user experience ini mengambil pandangan yang lebih luas lagi, yakni dengan melihat seluruh interaksi dari pengguna dengan produk tersebut. Termasuk di dalamnya bagaimana pikiran atau apa yang dipikirkan oleh pengguna, kemudian seperti apa perasaan mereka, dan juga persepsi yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Nah, ini yang kemudian disebut dengan user experience. Saat merencanakan suatu studi usability atau user experience dari sebuah produk atau sistem, beberapa hal perlu dipertimbangkan. Pertama adalah, kita perlu memahami study goal-nya. Misalkan, apakah kita mencoba memastikan pengalaman pengguna yang optimal untuk fungsionalitas baru, atau apakah kita akan mengukur pengalaman pengguna untuk produk yang sudah ada. Nah, setelah itu, kita coba memahami tujuan atau goal dari user atau pengguna itu seperti apa. Untuk apa pengguna itu akan berinteraksi dengan produk atau sistem tersebut. Nah, keputusan pertama yang harus dibuat saat merancanakan studi adalah bagaimana data pada akhirnya akan digunakan dalam siklus hidup pengembangan produk. Nah, pada dasarnya ada dua cara untuk menggunakan data dari user experience, yaitu secara formatif, ataupun secara sumatif. Saat melaksanakan studi formatif, specialist dari UX atau usability expert, ini akan bekerja seperti seorang chef yang memeriksa masakannya secara berkala saat sedang disiapkan dan membuat penyesuaian untuk mengetahui hasil akhir secara positif. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh chef, dalam pengujian usability secara formatif, biasanya usability expert melakukan tahapan-tahapan pengujian dan evaluasi, di mana tahapan tersebut ini dilakukan sebelum produk itu diluncurkan atau dirilis ke user atau pengguna. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan pada desain sebelum dirilis. Ini berarti termasuk juga mengidentifikasi atau mendiagnosis masalah, kemudian membuat dan melaksanakan rekomendasi, dan kemudian mengevaluasi kembali. Goal kedua adalah terkait dengan sumatif usability. Nah, menunjukkan metafora kita terkait dengan memasak yang dilakukan oleh chef, di mana chef itu sama seperti dia melakukan formatif usability. Nah, dalam tahapan sumatif di sini, usability expert yang melakukan pengujian secara sumatif ini, ini mirip dengan creative course makanan, yang dia mengevaluasi beberapa contoh masakan dari berbagai restoran, kemudian membandingkannya, dan melihat mana yang kira-kira lebih baik. Tentunya juga melihat apakah masakan tersebut itu sudah sesuai ekspektasi dari customer atau tidak. Nah, di sini yang dilakukan oleh usability expert itu adalah melakukan pengujian terhadap produk setelah dia siap untuk diluncurkan ke pasar atau ke user. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa baik usability dari suatu produk atau apakah fungsionalitas dari produk tersebut itu sudah memenuhi tujuan dari produk tersebut atau belum. Nah, itu terkait dengan sumatif usability. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa untuk mencapai study goal tadi ada dua tahapan ya. Pertama adalah formative usability dan summative usability-nya. Di mana formative usability ini biasanya dilakukan sebagai verifikasi desain dan evaluasinya ini biasanya dilakukan sebelum produk tersebut itu dirilis. Sementara untuk summative usability ini biasanya merupakan validasi dari desain dan ini dilakukan setelah produk tersebut itu siap untuk diluncurkan atau dirilis. Salah satu targetnya adalah untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemudahan dari produk tersebut dan apakah fungsionalitasnya itu sudah memenuhi ekspektasi dari customer atau belum. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.